Sudara sejumlah prajurit TNI jajaran Kodam Iskandar Muda disiapkan untuk menjadi vaksinator vaksin COVID-19. Mereka mengisi gerai vaksin yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sepenggal kisah Dr. Gigi Wahyu Fajar yang berpangkat kolonel menjadi vaksinator yang ditugaskan menyuntikkan vaksin untuk warga Kota Banda Aceh. Inilah sosok prajurit TNI yang bertugas sebagai vaksinator vaksin COVID-19 dari Kodam Iskandar Muda. Mayor Korp Kesehatan Militer Dr. Gigi Wahyu Fajar mengembangkan tugasnya. Dia bertugas sebagai koordinator lapangan vaksinator Satgas Penanganan COVID-19 Kestam Iskandar Muda. Tak jarang dia juga langsung sebagai vaksinator vaksin. Walau rentan untuk terpapar virus, namun sudah menjadi tugasnya sebagai seorang prajurit yang berdinas di Kesatuan Kesehatan Daerah Militer Kestam Iskandar Muda. Saban hari dengan mengendarai sepeda motor dari rumah dinasnya, Wahyu berangkat menuju lokasi serbuan vaksinasi. Lulusan Kedokteran Kiki Universitas Gajah Mada ini mulai mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan vaksin. Seperti inilah kondisi gerai vaksinasi yang digelar di lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh ini. Namun sebagai koordinator lapangan vaksinator, dirinya juga harus berpeliling ke setiap gerai serbuan vaksinasi lainnya untuk memantau kerja tim vaksinator dalam memberikan pelayanan kepada warga, memastikan semua alur proses vaksinasi berjalan dengan baik. Sebagai yang dituakan di sini, yang memimpin anak-anak ini, saya harus mengerti dan memahami alur semuanya. Jadi tidak tertusus kepada screenernya, atau injektornya, atau petugas primary care service, tidak. Saya bisa semuanya. Bersama tim vaksinator TNI lainnya, Wahyu sudah memvaksin ribuan warga di kota Banda Aceh. Baginya bertugas sebagai vaksinator, merupakan pengabdian sebagai prajurit. Tetap semangat dan tak kena lelah bahkan melakukan vaksinasi COVID pada ratusan orang. Tidak ada kata menyerah sama sekali. Kalau lelah enggak ya Mas Yeong, kami ini seneng-seneng aja begini. Mungkin kerjaan yang lain menurut kami lebih berat. Tapi dengan ini kami serasa piknik, serasa enjoy saja, karena bisa bergaul dengan rakyat, kemudian menyatu dengan rakyat. Ya memang sukanya itu yang kami rasakan. Tugasnya sebagai tentera yang mengabdi pada masyarakat, juga turut didukung oleh pihak keluarga. Menurutnya, tugas negara dan tugas keluarga adalah sama pentingnya. Di antara kesibukan yang tidak mengenal waktu tersebut, keluarga baginya adalah sebuah energi dalam menjalankan tugas sehari-hari.